Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Website artikel jurnal dan buku Yang dapat teman-teman download Untuk dijadikan referensi Dalam misalnya penulisan karya ilmiah Oke langsung aja kita masuk pada Website yang pertama Website yang pertama yang bisa kita akses Yaitu tenfonline.com Seperti link di atas ini Nah tampilannya akan seperti ini Kita bisa explore jurnal dan artikelnya Secara langsung dengan cara kita klik Di bagian subjek keilmuan ini Atau bisa juga di bagian ini Kita bisa cari jadi kita cukup Mengetikan misalnya keywordnya disitu apa Atau misalnya doi maka langsung dituju Pada artikel yang kita inginkan Oke disini misalnya kita coba Kuliskan keywordnya yaitu Governancy digital Oke kemudian kita klik cari Oke teman-teman semua Kalau kita cek disini Disini sudah muncul berbagai literatur Atau referensi Tentang governancy digital Nah ini merupakan judul artikelnya Disini kalau kita cek Ada artikel yang sifatnya Close access Ada juga yang open access Nah seperti artikel ini Dan ada logo kunci disini Ini sifatnya open access ya Jadi gemboknya ini tidak terkunci Begitu kursor kita arahkan Muncul keterangan disini Open access Tapi kalau seperti yang lainnya ini Ini besar kemungkinan berbayar Kita coba download dulu Untuk yang open access Ini misalnya digital education Ini kita buka dulu Kita klik kanan Kemudian kita open link Oke teman-teman sekalian Kalau kita scroll ke bawah Disini ada icon pdf Tadi statusnya adalah open access Berarti ini bisa kita nonton Untuk artikelnya Kita tes ya Ini kita klik Oke teman-teman sekalian Ini merupakan artikelnya Yang telah kita buka tadi Nah ini judulnya Digital education Kalau misalnya kita ingin Download artikel ini Berarti kita klik Tanda save ini Oke teman-teman sekalian Jadi untuk yang open access Logonya seperti ini Dan tentu saja tidak berbayar Atau bisa kita download Kemudian kita tes satu lagi Misalnya yang statusnya seperti ini Atau tidak ada logo open access Coba kita buka dulu Ini saya klik kanan Open link in new tab Nah teman-teman sekalian Disini tidak ada keterangan Untuk logo pdf ya Berbeda dengan yang artikel pertama tadi Berarti disini Kemungkinannya berbayar Kalau kita ingin mendownload artikelnya Kita scroll ke bawah Kita pastikan dulu Iya teman-teman sekalian Kalau kita cek disini Ternyata untuk kita download artikelnya Kita harus bayar sekian jumlahnya Jadi teman-teman sekalian Jika misalnya muncul seperti ini Jika misalnya ada problem seperti ini Maka kita tetap bisa mendownload artikel ini Nah caranya Doi ini bisa kita block Lalu kita copy Kita klik kanan Kemudian kita copy Selanjutnya kita buka link berikut ini Oke tampilannya akan seperti ini Lalu di bagian ini Kita pastikan D nya Ini saya klik kanan Kemudian paste Selanjutnya kita klik open Nah kalau teman-teman mau download Tinggal klik save Yang sebelah kanan Begian atas ini Saya klik Nah muncul seperti ini Tinggal kita klik Mulai download Oke teman-teman sekalian Ini merupakan artikel Yang baru saja kita download Coba kita buka ya Untuk kita pastikan Saya double klik Ya benar ini untuk judul artikelnya Oke teman-teman sekalian Itu tadi Cara mendownload artikel Yang sifatnya tidak open access Dan teman-teman sekalian Di sini kalau kita cek untuk publishnya Ini 2019 Sebenarnya di sini kita bisa menampilkan Data yang paling baru Untuk di publish Nah caranya di bagian atas ini Kita klik Kemudian kita pilih yang nomor 2 Ini kita klik Nah langsung muncul di sini Untuk yang artikel terbaru Atau baru publish Di sini kalau kita lihatkan Terbarunya adalah 31 Desember Yaitu baru hari kemarin Kita scroll ke bawah Semua ini merupakan tanggal terbaru Oke teman-teman semua Kalau misalnya ingin dicek halaman lainnya lagi Tinggal klik di bagian ini Dan juga di sini Kita bisa mengkategorisasi Melalui tipenya ini Kita bisa klik langsung Misalnya untuk yang Artikel jenisnya yang open access Tinggal kita klik di sini Atau kita checklist Nah sistem langsung Mengkategorisasi kepada kita Yaitu artikel yang sifatnya Open access Website yang kedua Yang dapat kita akses Yaitu Link.springer.com Di web ini Kita dapat mendownload Banyak sekali artikel ya Ataupun misalnya Buku atau misalnya Conference paper Nah teman-teman sekalian Kalau misalnya kita ingin Akses artikel Sesuai dengan kata kunci Yang kita inginkan Kita bisa mengetik di sini Nah saya contohkan di sini Saya ingin mencari referensi Misalnya tentang Public policy Saya ketik di sini Kemudian kita klik cari Nah langsung muncul Kepada kita di sini Tentang public policy Nah di sini mungkin Kita spesifikan lagi Yang kita cari adalah Artikel Ini saya klik di bagian Artikel Oke jadi di sini Sudah dua Kata kunci ya Yang pertama Secara tipe Kita menggunakan artikel Dan secara kata kunci Kita menggunakan Public policy Nah langsung muncul Di sini kepada kita Untuk seluruh artikel Tentang public policy Oke teman-teman sekalian Data yang ditampilkan Kepada kita ini Kan tidak berurut ya Ini tahunnya Tahun 2004 Ini 2021 Jadi caranya Untuk kita buat urut Dari tahun yang terbaru Kita bisa klik Di bagian ini Nah setelah kita klik Langsung tampil Pada kita Yaitu Artikel Paling terbaru ya Yang membahas tentang Kebijakan publik Atau public policy Oke teman-teman sekalian Ini kalau kita scroll Ke bawah Di sini ternyata Untuk artikel ini Ada tanda gembok ya Ini berarti Tidak bisa kita download Atau tidak bisa kita akses Karena untuk Mendownloadnya Tentu kita harus bayar Dan kalau kita scroll lagi Ada juga yang sifatnya Open access ya Jadi langsung Bisa kita download Nah untuk yang Open access Tentu teman-teman Tinggal klik di judul Artikelnya ini Kemudian tinggal klik Download Seperti itu Atau tinggal klik langsung Di sini yaitu Download pdf Sedangkan yang berbayar Bisa digunakan Cara yang pertama tadi Untuk mendownload Artikelnya Misalnya Saya lakukan di Misalnya Artikel ini Misalnya ya Ini kita klik kanan Kemudian Open link Nah kalau kita lihat kan Ini kita bayar ya Dengan jumlah sekian Untuk cara mendownloadnya Kita buka dulu link ini Kemudian kita kembali Ke artikel tadi Dan kita cari doinya Kita scroll ke bawah Nah ini tinggal kita block Kemudian kita klik kanan Selanjutnya kita klik copy Kalau misalnya tidak ada doinya di sini Teman-teman bisa cek di bagian atas ini Kemungkinan besar doinya yang ini Oke setelah kita copy Kita kembali ke link ini Kemudian kita pastikan di sini Dengan cara kita klik kanan Lalu kita klik paste Atau paste Selanjutnya klik open Oke teman-teman sekalian Ini sudah tampil kepada kita Ini full artikel ya Mulai dari Abstract Hingga daftar pustaka Bisa kita download semuanya Oke kemudian kita klik save Nah selanjutnya tinggal kita download Oke untuk website yang ketiga Yaitu emerald.com Seperti ini ya Dan kita scroll ke bawah Di sini kita ketikkan kata kunci Misalnya yang kita cari Nah dalam hal ini misalnya masih sama Yaitu tentang kebijakan publik Ini saya ketikkan public policy Kemudian kita klik cari Oke tampilannya akan seperti ini Nah di sini teman-teman sekalian Bisa kita akses ya Banyak sekali untuk artikelnya Kalau misalnya ingin kita cari Berdasarkan tahun terbaru Di bagian atas ini tinggal kita sortir saja Ini kita klik Kemudian kita pilih yang nomor 2 Nah sistem langsung mencari kepada kita Mulai dari artikel yang paling terbaru Yang berikutnya lagi Di sini kita bisa juga kategorisasi Berdasarkan keterangannya Apakah kita ingin cari yang hanya open access saja Ataukah kesemuanya Ini saya klik misalnya yang only open access Nah ini kemudian untuk artikel yang open access Kalau kita ingin download tinggal klik di pdfnya ini Ini saya coba klik kanan ya Kemudian open link new tab Nah tinggal kita download kemudian untuk artikelnya Oke teman-teman sekalian Jika nanti kemudian di link ini Ternyata ada yang sifatnya berbayar Maka bisa digunakan cara 1 dan cara 2 Untuk mendownload artikelnya Website yang keempat yang bisa kita buka Yaitu signdirect.com Di signdirect ini banyak sekali jurnal Ataupun buku Dan di sini hampir rata-rata Untuk jurnalnya ini terindeks kopus Nah caranya kita tinggal masukkan di sini Misalnya berdasarkan keyword Jika kita sudah punya keywordnya Kemudian author name dan lain sebagainya Di sini keyword saja ya kita masukkan Yaitu tentang misalnya governancy digital Ini kita klik Kemudian kita klik cari Nah muncul langsung kepada kita Berbagai macam artikel jurnal Tentang governancy digital Dan ini kita lihat tahunnya kan 2021 2021 ini tahun-tahun yang terbaru semuanya Oke dan kalau mau dikategorisasi sekali lagi Tinggal klik di bagian tahun ya Di sebelah kiri ini Misalnya kita ingin akses yang 2020 Misalnya ini kita klik Di sini muncul kepada kita data yang 2020 Ini 2020, 2020 Dan ini ada yang open access Dan ini juga open access Open access Jadi maknanya bisa langsung kita download Untuk artikel tersebut Jika terjadi hal yang sama Yaitu tidak open access sifatnya Maka sekali lagi bisa gunakan Cara satu dan cara yang kedua Untuk men-download artikelnya Website yang kelima yaitu Journal.seachepub.com Nah tampilannya akan seperti ini Nah teman-teman sekalian Ini bisa kita klik misalnya Berdasarkan disiplin keilmuan di sini Ataupun bisa juga kita gunakan Dengan menggunakan keyword ya Tinggal kita klik di sini Nah di sini saya gunakan keyword Misalnya kebijakan publik Klik publik policy Lalu kita klik cari Teman-teman sekalian Tampilan daripada searchpub itu Seperti ini Dan di sini kita bisa kategorisasi Berdasarkan tahun terbaru Nah di sini kita klik Lalu kita klik yang nomor 2 Nah di sini langsung muncul kepada kita Untuk artikel yang memang baru publish Oke teman-teman sekalian Ataupun bisa juga kita kategorisasi Berdasarkan tanggal publikasi Misalnya di sini kita rubah Dari tahun misalnya 2019 sampai dengan 2022 Misalnya seperti ini Nah langsung juga tersortir kepada kita Yang merupakan tahun terbaru Yaitu 2019 sampai dengan 2022 Dan ini merupakan jumlah artikel Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 Nah kalau misalnya ingin download artikel Tinggal klik di pdf-nya ini Ini kita klik kanan Kemudian open link Nah tinggal download kemudian untuk artikel jurnalnya Tetapi teman-teman sekalian Jika ditemukan nanti kasus yang sama Yaitu tidak bersifat open ya Maka bisa digunakan cara 1 dan cara 2 Untuk mendownload artikelnya Oke teman-teman sekalian Demikian untuk tutorial Cara mencari literatur dari berbagai website Di seluruh dunia Yang dapat kita download Untuk kita jadikan referensi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati